Hai kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Teman-teman, di video kali ini kita akan melihat pengorbanan menteri yang menciptakan permainan brutal Sekagmat 11 langkah dan menggunakan pion Langsung saja ke partainya, ini permainan antara Ossip Bernstein melawan NN atau Nonim yang berlangsung di Paris 1932 Dimana putih memulai langkah dengan E4, dibalas E5 Kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4 Sehingga ini dinamakan dengan permainan itali, hitam melanjutkan dengan D6 untuk mengaktifkan gajah ke depan Putih melakukan rokadi sayap raja Dan pada posisi ini teman-teman, langkah biasanya dari hitam ialah biasanya mengaktifkan gajah ke E7 atau tidak kuda ke F6 Namun rupanya, pada posisi seperti ini, hitam lebih memilih langkah kuda ke E7 Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh putih dengan gajah ke G5 Ancaman yang serius terhadap pion lemah dari hitam Dan pada posisi ini teman-teman, langkah terbaik dari hitam ialah D5 Dimana langkah sebenarnya ialah F6 dan merupakan langkah yang lemah dari hitam Coba kita analisis ketika D5 Maka tentu saja, putih melanjutkan dengan memukul pion Hitam bisa melanjutkan dengan kuda ke A5 Mengancam gajah D3 melindungi gajah Kuda memukul gajah Dipukul kembali oleh pion Lihat teman-teman, memang jelas pada posisi ini Putih lebih unggul dimana terlihat unggul satu pion Namun, setidaknya pada posisi ini masih bisa untuk sama-sama berkembang Kita kembali ke partai aslinya Dimana, hitam lebih memilih langkah lemah F6 Coba teman-teman, apa langkah dari putih pada posisi seperti ini? Ya, benar dengan gajah ke F7 skak Tentu saja, satu-satunya langkah bagi hitam ialah raja berpindah ke D7 Menteri ke G4 skak Hitam menjawab F5 menutup skak Tentu saja dipukul oleh putih Dan pada posisi ini teman-teman Lagi-lagi hitam melakukan langkah lemah dengan mengancam menteri Dimana langkah terbaik ialah kuda ke D4 Tapi sebenarnya dalam posisi ini, apapun yang dilangkahkan oleh hitam Tetap saja hitam akan kalah Karena posisi raja sudah terpocok Coba kita lihat teman-teman ketika kuda ke D4 Tentu saja, posisi kuda ini melindungi petak lemah E6 Sehingga jika putih melanjutkan dengan F6 skak Maka tentu saja raja bisa berpindah ke C6 Menteri ke E4 skak Raja berpindah ke B6 Dan tentu saja disini Pion memukul kuda Gajah memukul Kuda ke F3 Lihat teman-teman Disini putih unggul satu perwira Kita kembali ke partai aslinya Dimana dalam posisi seperti ini Hitam memilih langkah H5 Tentu saja Ini merupakan langkah yang fatal Coba teman-teman Pikirkan apa langkah terbaik putih pada posisi seperti ini Ya, benar Terima kasih dengan F6 open skak Tentu saja tidak ada pilihan bagi hitam Kecuali memukul menteri Maka putih melanjutkan gajah ke E6 skak Satu-satunya bagi hitam ialah raja berpindah ke E8 Maka pion Ke F7 skakmat Bagaimana teman-teman Skakmat indah dan brutal Dari Bernstein Dimana kita lihat skakmat menggunakan pion Oke teman-teman Kita masuk ke sesi pajel Sebagai bahan latihan bagi kita Mana pajelnya? Berikut Ini pajelnya kawan-kawan Temukan langkah terbaik buat hitam Tulis di kolom komentar Dan bagi anda yang benar Menjawab komentar Dan pertama kali Kita akan mempin komentar anda Sehingga semua sobat pecinta catur mengetahui Lagi-lagi kawan-kawan Jangan lupa Mari kita support terus percaturan kita Indonesia Sehingga percaturan kita semakin jaya Salam catur talk Indonesia Keep sharing and keep loving Sampai jumpa pada video berikutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax